Halo sahabat deonsu, selamat berjumpa kembali bersama mimin tentunya di channel youtube terupdate yang setiap hari selalu membagikan informasi terbaru, kisah inspiratif dan sweet moment dari keluarga deonsu bagi penonton yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara subscribe, like dan komen, serta nyalakan juga lonceng notifikasinya dengan tujuan agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari keluarga deonsu Halo sahabat deonsu, balik lagi bersama mimin disini dengan informasi terbaru dari deonsu family spesial untuk kalian semua disini ada hal menarik yang mimin akan sampaikan kepada sahabat deonsu awalnya mereka tidak setuju dengan ide dari onyo tetapi kemudian inilah yang terjadi, lihat onyo bilang, tambahin 5 menit dong mereka pada bilang, jangan dong ada cowok juga di belakang paling keras suaranya ya kemudian dipanggil lah si Wendy tuh, 5 menit boleh akhirnya, akhirnya owner dari Scarlett ini bilang, oh onyo benar dong gitu oh onyo cerita bahwa onyo ini pernah nonton film dari suami dari mbak ini ya, Felicia nah ini pinter juga onyo ada yang komen dari live dari pagi ya terus kat onyo, iya dong tapi kita tetap mandi mandinya pakai produk-produk yang dipasarkan itu jadi komentar yang agak miring gitu ya dari netizen digunakan oleh onyo untuk mempromosikan produk tersebut oh ya ampun ada yang bertanya boleh gak jadi calon menantu kata bunda harus tau bibit bebet bobot ini ada video kok langsung dari Raffi Ahmad ya memberikan support kepada tim bunda Sarwenda disitu ada ayah disampingnya Raffi Ahmad ya luar biasa ya mereka ini saling mendukung mereka tidak menganggap ini sebagai seorang sebuah persaingan tidak bahkan Raffi Ahmad juga sampai belanja sahabat di Onsu jadi keluarga di Onsu dan keluarga Raffi Ahmad ini saling mendukung tidak ada persaingan sama sekali karena rezeki ini sudah ada yang atur ini paling lucu selalu gemes lihat interaksi manis bunda dan Onyo lihat ya ampun lucu ya ini dengar kata Mami ini ya buru ada check out biar bunda cepat tidur dengar dengar gak check out biar bunda cepat tidur ini Onyo jahilnya selalu ada ya ke bundanya seperti biasa Onyo namanya mak-mak ya ketika panggil anaknya ini Onyo kan mau makan ditanyakan terus ke bunda Onyo mau makan Onyo mau makan lihat tuh bunda iseng banget ya tapi Onyo ini paling pengertian loh ke bundanya udah tau bundanya lagi sibuk lihat Onyo diambil stroberi kalau gak tidak salah ya dikasih ke bundanya sebagai bentuk perhatian kecil dari Onyo untuk bunda sweet banget ini kalau gak ada Onsu tidak pernah habis bahan cerita ya ini jadi pelajaran juga untuk kalian Onyo nemplok sama siapa saja untuk orang-orang yang sudah dikenal ya lihat pokal pajar dibeluk sedemikian erat lihat tuh lihat tuh jadi bagi siapapun yang berpikiran negatif ya kalian harus nonton ini ini Uncle Jordi baru join live pelukan sama Onyo ya lihat luar biasa bonding antara Onyo dan Uncle Jordi ini wow sweet banget pokoknya sahabat Onsu live jualan di Onsu family kemarin seharian sukses besar apalagi keluarga di Onsu ini mengundang beberapa tamu bahkan bos Scarlett Whitening ikut hadir pada saat live jualan sedang berlangsung ada beberapa kesimpulan menarik disini yang pertama saat ide dari Onyo ini dibantah tetapi kemudian inilah yang terjadi jadi pada saat momen flash sale sudah mau habis Onyo langsung kasih ide bagaimana kalau kita kasih lagi waktu 5 menit biar flash sale berjalan lagi siapa tahu pada saat 5 menit itu akan banyak sekali penjualan mereka pun kompak mengatakan jangan dong mereka tidak setuju dengan ide yang diberikan oleh Onyo pada awalnya kemudian bos dari Scarlett ini memanggil Cik Wendy bagaimana pendapatnya flash sale ini sudah mau berakhir apa yang harus kita lakukan Cik Wendy pun datang Cik Wendy memberikan ide bagaimana kalau kita kasih lagi waktu 5 menit seketika itu juga bos dari Scarlett ini melihat ke arah Onyo dan mengatakan oh ternyata Onyo benar jangan anggap remeh ide dari seorang remaja karena itu bisa saja berdampak besar terhadap penjualan berikutnya kembali ada ide cemerlang dari Onyo ketika ada komentar Onyo live seharian dalam artian kok belum mandi mungkin maksudnya Onyo pun menjawab oh mandi dong dan kalau mandi saya pakai produk ini jadi balasan dari Onyo ini masih nyambung dengan produk yang dipasarkan bukankah ini sesuatu ide yang cemerlang dari seorang veteran putra Onsu Onyo juga mengatakan ini aroma favorit saya jangan lupa kalian beli ya jangan lupa kalian check out ya bos dari Scarlett melihat ke arah Onyo dan membenarkan apa yang dikatakan oleh Onyo jadi pertanyaan netizen yang kadang aneh bisa dijadikan bahan oleh Betten untuk mempromosikan produk tersebut sebuah ide yang sangat brilian berikutnya memain Onyo isengin bundanya udah tau ya bundanya ini sibuk dari subuh sampai malam ya live jualan terus tanpa berhenti gak ada waktu untuk tidur pada saat Onyo diminta untuk segera makan Onyo memegang tangan bundanya bunda Onyo makan ya bunda sudah bilang oke dipegang lagi tangan bundanya bunda Onyo makan ya bunda tetap bilang oke yang ketiga bunda Onyo makan ya oke Onyo kata bunda bunda pun mengatakan aduh anak-anak ini iseng banget ya udah tau bundanya lagi pusing masih saja diisengin kata bunda dan semua yang ada disitu ikut tertawa terhibur kemudian ada lagi momen kejahilan dari Onyo Onyo ini menaik meja mungkin posisi kakinya itu tidak mendarat dengan sempurna jadi Onyo balik lagi hampir jatuh untung kakinya mendarat duluan di lantai dan seperti biasa teriakan dari bunda kalau lagi omelin Onyo itu apa Onyo beruntung saja ya Onyo ini gak sampai jatuh kalau jatuh gimana bundanya gak khawatir di balik isengannya Onyo ke bundanya pasti ada sweet moment yang terjadi setiap kali mereka live ini momen sweet dari Onyo ke bunda karena Onyo tau banget kesibukan bundanya ini lagi sibuk ngomong sibuk jualan tidak sempat untuk ngemil Onyo dengan sigap gecep ya ke belakang ngambil buah kalau gak salah buah strawberry kemudian disuapin ke bundanya ada juga momen sweet maminia ke bundanya maminia tiba-tiba teriak buruan check out buruan beli produk-produknya biar bunda cepat tidur katanya gimana bunda gak semangat ya gimana bunda gak terharu diselah-selah kesibukannya untuk mengurus jualan selalu ada anak-anaknya disitu yang ngasih motivasi ngasih semangat biar bundanya ini semangat untuk menjual kemudian ada support langsung dari teman artis pada saat mereka live tiba-tiba ada video call oh ternyata Raffi Ahmad Raffi Ahmad yang mau shooting live ketawa itu berkah ada ayah Ruben disitu ya disampingnya Raffi Ahmad pada saat video call pada saat video call Raffi Ahmad memberikan semangat kepada tim dari bunda Sarwenda semoga apa yang dijual bisa laku semua bahkan pada kesempatan itu Raffi Ahmad berjanji akan memborong beberapa produk yang dijual oleh bunda Sarwenda ini salah satu hal yang menginspirasi kita mereka berteman tapi tidak ada yang namanya persaingan mereka saling mendukung satu dengan yang lainnya mereka percaya rezeki tidak mungkin ketukar rezeki sudah ada yang atur ini juga semacam pesan untuk mereka yang sering komen artis kok masihlah jualan kasihan mereka yang bukan artis ingat rezeki itu sudah ada yang atur rezeki tidak akan tertukar sudah diatur oleh yang maha kuasa yang terakhir yang terakhir ada momen saat onyo ini peluk buk alpa itu gak hanya terjadi sekali tetapi dua kali ya yang mimi lihat ini juga jalan untuk kalian semua yang sukanya nyinyir onyo itu nemplok sama siapa saja kalau sudah dekat baik itu cowok atau cewek onyo itu selalu pengen meluk itu adalah salah satu bentuk physical touch dari onyo sama seperti yang dilakukan onyo ke bundanya jadi janganlah kalian berpikiran negatif sudah banyak bukti yang mengatakan bahwa onyo itu nemplok sama siapa saja oke sahabat deonsu demikian update yang mimin untuk kali ini bagi siapapun yang baru saja bergabung atau melihat channel ini jangan lupa untuk tekan tombol subscribe sampai jumpa di video berikutnya demikianlah beberapa informasi menarik kisah inspiratif dan sweet moment dari kolega deonsu yang mimin berhasil rangkum dan bisa bagikan kepada kalian jangan lupa untuk subscribe channel ini biar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari kolega deonsu sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati